Pembesar kasus penculikan satu keluarga yang terjadi di Dusun 3, Desa Bangun Sari, Tanjung Borawa, Sumatera Utara telah menghebohkan warga. Yakini telah ditemukan kembali korban penculikan dalam keadaan tewas, yakni Solihin, 12 tahun minggu sore kemarin dengan keadaan tangan dan kaki terikat mengambang di sungai. Solihin, berbagai anak dari Muhajir, minggu sore kemarin ditemukan tewas dengan keadaan tangan dan kaki terikat mengambang di sungai. Warga langsung mengevakuasi bocah malang tersebut ke rumah sakit Bayangkara. Sebelumnya, diberitakan telah terjadi kasus penculikan yang melibatkan korban satu keluarga. Hilangnya keluarga Muhajir secara misterius membuat para tetangganya heboh sekaligus prihatin. Dalam aksi penculikan ini telah timbul korban Muhajir dan anaknya Solihin dan keduanya tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat di sungai serta ditemukan dalam selang waktu yang berbeda. Pak, ini Rami��가 menunggu gimana Pak? Menunggu jenazah priorita menunggu. Korban pembunuh. Kapan ditemukannya tadi Pak? Tadi siang jam 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 jam. Sudah versi tadi nggak? Jam 4? Dari satu keluarga korban penculikan, dua orang tewas telah ditemukan di aliran sungai yang sama dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Sampai saat ini, istri dari Muhajir Sunyati, 50 tahun, belum juga ditemukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews, melaporkan.